Intro Halo Sinegrip balik lagi sama gue Rashid Hari Yang kali ini mau ngomongin sebuah film horror Produksi Hollywood ya bukan Indonesia Ini salah satu film horror Hollywood yang paling dinanti paling ditunggu tahun ini Karena dia itu prequel dari sebuah franchise yang sangat populer Yaitu A Quiet Place Day One Yang udah tayang di bioskop dari hari Rabu kemarin Nah tapi FYI disini yang nge-direct bukan lagi John Krasinski ya Yang direct adalah Michael Sarnowski Yang dulu sebelumnya bikin Pig Itu Pig yang main Nicolas Cage Sedangkan si Karasinski itu bikin Eve kemarin Krasinski bikin Eve tuh worthy atau enggak gue gak tau Karena secara pendapatan kan cenderung flop ya Dari 100 jutaan budgetnya tuh Pemasukannya cuma 180 kalau gak salah di seluruh dunia Jadi gak nyampe 200 juta Yang gue rasa itu kalau udah ditambah duit marketing Itu gak balik modal Itu flop Itu rugi Walaupun secara kualitas filmnya ya lumayan lah Lumayan mengharukan Waktu itu gue review kan Lumayan mengharukan Lumayan hangat Tapi secara box office Tapi kalau gue gak apa-apa sih Soalnya Krasinski kan emang sineas yang talented ya Jadi agak sayang gitu Kalau misalkan karir dia sebagai sutradara tuh cuman Ngurusin Quiet Place doang Emang sudah seharusnya dia explore yang lain Semua sutradara Sampai yang gede sekalipun Even James Cameron juga punya film yang flop ya Spielberg gitu Jadi it's okay Silahkan Krasinski Explore-explore Quiet Place tuh masih banyak yang bisa nanganin kok Termasuk si Sarnowski ini Karena day one hasilnya bagus Buat gue satu yang ngebikin Quiet Place tuh Serem ya dari dulu ya Itu karena monsternya Mendeteksi suara kita Itu serem Kenapa soalnya manusia mana gitu Yang bisa hidup tanpa bersuara kan Yang bisa dilakuin sama karakternya pun Kan bukan gak bersuara Mereka tuh ngerem suara mereka Pelan-pelan Dan itu juga mereka sering ngelakuin kesalahan kan Sering blunder Sering keceplosan gitu Karena susah Sebagai individu ya manusia tuh gak bisa Gak ngelurin suara Gue udah pasti mati tuh Kalau misalkan di dunia Quiet Place Tidur Ngorok Mati udah tuh Gak bisa Dan itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol ya Pada saat kita tidur Jadi udah pasti mati Nah secara hal yang lebih luas Secara sosial Manusia kan makhluk sosial gitu Dan salah satu hal yang dipakai pada saat bersosialisasi Ya suara Bisa sih sosialisasi gak pake suara gitu Pake bahasa isyarat Pake tulisan Cuman kan secara natural manusia itu pake suara Jadi kayak gue bisa ngebayangin Misalkan hidup di dunia Quiet Place tuh Pasti bakalan Berat Takut gitu Serem Setiap hari tuh isinya ketakutan terus Dan kesepian Apa coba lu misalkan yang bisa menghilangkan kesepian lu Listrik misal lama-lama akan hilang Jadi kayak Ini dunia yang udah serem Kesepian gitu Jadi pada saat ada orang yang mikir Gue ngapain lanjut hidup gitu Sebenernya sangat-sangat bisa dimaklumi Nah pertanyaan ngapain gue lanjut hidup tuh Sebenernya juga ada di kepala protagonis day one ini Yaitu Sam yang diperanin lupita Nyong'o Cuman bedanya Dia tuh udah nyerah hidup karena penyakit yang parah banget Dia udah sakit parah Udah dirawat Dan dia udah ngerasa kayak oke Ajal gue udah deket Dia tuh cuman hidup untuk menanti kematian Ditemani seekor kucing yang bernama Frodo Ya lu paham lah ya Easter eggs nya Sam temennya adalah Frodo gitu Nah si Sam ini menganggap semua aspek di hidup dia tuh Udah sampah lah pokoknya Direpasrah menanti kematian Sampai kemudian kematian yang dia tunggu tuh Bener-bener dateng Tapi bukan ngejemput dia doang Melainkan ngejemput semua warga di muka bumi Karena yang dimaksud adalah Kedatangan alien Beringas yang dalam sekejap tuh bisa menghancurkan Seisi kota New York Satu yang bikin gue langsung yakin Kalau Sarnovsky ini orang yang pas Ngelanjutin kerjaannya Krasinski ya Itu adalah pada saat kita ngeliat adegan Invasi alien pertama kali Itu kan aliennya tuh datang dari langit ya Terus kamera itu di bawah Low angle Kemudian kita ngeliat kayak hujan meteor Yang sebenernya tuh alien yang lagi turun tuh Masuk atmosfer bumi Itu serem Itu kayak ngeliat anjir Ini dia kiamat Itu serem Itu pengadeganannya bagus Walaupun kalau misalkan dibandingin sama Quiet Place Part 2 Tahun 2020 Itu kan juga nampilin visualisasi Hari pertama kedatangan alien ya Dari sudut pandang karakternya Emily Blunt Buat gue masih lebih intens yang Part 2 Itu masih lebih menegangkan Karena pada saat itu bentuk monsternya Nggak diliatin secara gamblang-gamblang banget juga Jadi kayak Wah anjir ini ada apa yang terjadi Serem banget Itu lebih intens Cuman yang dilakuin sama Sarnovsky di day one Ini juga bagus Poinnya adalah gini Kalau misalkan lu berharap ada kata-kata Segar Atau fresh Di film-film Quiet Place yang sekarang Emang hampir mustahil sih Termasuk di Part 2 kemarin juga Gue udah ngerasa Kesan freshnya tuh berkurang Karena ya Kita udah terbiasa sama konsep unik Di film pertama Soal lu jangan bersuara gitu Sunyi terus Senyap Itu udah Kita lihat di film yang pertama Jadi nggak mungkin lah Kalau misalkan berharap Penonton tuh bakal merasakan Keunikan yang sama Udah pasti itu berkurang Udah pasti Di saat sebuah film Yang punya premis Konsep unik Dapet sequel Atau prequel Kesan uniknya itu Udah pasti berkurang Bukan berarti jelek Itu hal yang natural terjadi Kecuali Sequel atau prequel itu Muncul dengan inovasi-inovasi yang lain Dan Day One ini emang kayak Nggak berusaha 100% Mengulangi formula Dua film pertamanya Kayak itu tadi Sarnowski tuh paling sadar Nggak mungkin Gue bisa achieve sesuatu Yang di achieve sama Krasinski Gue bikin film yang sama Yang sunyi terus Kemudian penonton tuh Bakalan merasa Tegang Takut Insecure gitu Nggak mungkin Nggak mungkin impactnya tuh sama Makanya disini dia bikin Lebih besar filmnya Lebih banyak kejar-kejarannya Lebih banyak penampakan monsternya Lebih banyak actionnya Emang nggak seserem Dua film pertamanya Tapi hasilnya Jadi seru Lebih besar Lebih seru Ya tipikal-tipikal Sequel gitu Sequel kan biasanya The bigger The better gitu Nah Quiet Place Day One ini Walaupun statusnya prequel ya But still Dia tuh pake prinsip yang sama Semakin besar Semakin seru Nah sama fast opening tuh Ada itu tuh Info yang lumayan menarik Jadi ada teks Pada saat filmnya baru mulai Teks itu ngomongin Kalau rata-rata volume suara Di kota New York Adalah 90 decibel Itu sama dengan Constant screaming gitu Jadi kayak orang Berteriak secara terus-terusan Sama dengan itu suaranya Volumenya Bukan apa-apa Itu maksudnya adalah Ngasih tau Kalau New York ini Sebenernya adalah Kota yang berisik banget Yang riweh Yang rame gitu Dan gue suka banget nih Pada saat di satu adegan Si Sam Itu keluar dari gedung pertunjukan Jadi kan dia diajak Nonton pertunjukan sama temennya Sama salah seorang perawat Jadi pas di gedung itu sunyi banget Karena ada peredam suara kan Sunyi banget Terus kemudian dia buka pintu sedikit Set langsung tuh Suaranya masuk semua Suara mobil Suara orang Suara kendaraan lewat Masuk semua Dari yang tadinya Sunyi Tiba-tiba berubah jadi rame Nah itu gue suka banget Tata suaranya Dia bisa bikin Dua situasi yang Sangat beda 180 derajat Itu dengan bagus Tata suara yang bagus nih Sound yang bagus Itu bukan berarti Dia tuh harus selalu Meledak-ledak Harus selalu yang Duar gitu Hal-hal kayak Transisi yang gue bahas tadi Juga penting tuh Transisi dari Tadinya sunyi Jadi berisik Atau sebaliknya Dari yang tadinya berisik Jadi sunyi Itu juga penting Di saat transisi itu Bisa dimunculin dengan Natural Dengan bagus Dan bisa bikin kuping Penonton tuh anjir Dari yang tadinya sepi Jadi rame Atau sebaliknya ya Dari yang tadinya rame Jadi tiba-tiba Seng gitu Sunyi Terus Deg-degan gitu kan Kalau bisa munculin semua itu Dengan natural Artinya tata suaranya bagus Termasuk juga soal ambientnya Di saat filmnya itu sunyi Nih Senyap Hening tuh Bukan berarti Departemen soundnya tuh Nggak kerja disitu Bukan berarti oke Gak ada suara Gue bebas kerja Bukan Bukan kayak gitu Di saat tuh lagi Sepi Berarti mereka harus bikin Ambien Lingkungan yang kerasa Sunyi Nggak ada suara Tapi natural Ambien sunyi Sama bener-bener Hening tuh beda ya Kalau bener-bener hening Soundnya dimatin tuh Kayak di ruang kedap suara tuh Kalau ambient sunyi Itu nggak bener-bener Sing gitu Nggak bener-bener Nggak ada suara Nah di day one ini Soundnya Tim soundnya itu Bisa munculin itu dengan oke Ambiennya tuh anjir Nih Sunyi banget nih Anjir Mencekam Ya itu udah di film pertama Udah berhasil ngelakuin itu ya Dan selain bikin terornya tuh Skalanya lebih besar disini Satu lagi yang ngebedain day one Sama dua film pertama adalah Fokusnya Daripada ke horror Itu lebih banyak Ke drama Humanis Jadi fokusnya adalah Mengolah kemanusiaan Karakternya Makanya kalau lu perhatiin Si Sarnowski ini Sutradaranya Sering banget tuh Pake kamera Close up Shotnya tuh dia sering banget Pake close up Tujuannya apa Ya biar dia tuh bisa nangkep Dengan jelas Emosi pemainnya Di saat emosi pemain Bisa ditangkep dengan baik Dengan jelas Kesan kemanusiaan tuh Bakal makin kuat Coba deh lu perhatiin Berkali-kali tuh Kameranya tuh nyorot Deket banget tuh Di depan mukanya Lupita Tujuannya itu Biar ekspresi dia tuh Ditangkep dengan jelas Apalagi Actingnya Lupita kan juga Emang bagus banget Kalau misalkan Dias dulu itu Dengan ekspresi dia Lupita tuh bisa Ngasih kita teror Munculin rasa takut Di penonton Kalau disini Lupita itu bisa Munculin rasa takut Yang ada dalam diri Karakternya Lewat ekspresi Ekspresinya tuh bagus banget Pada saat takut Kayak apa ya Gue ngeliat matanya tuh Kayak anjir Ini ngeliat sesuatu Yang serem banget nih Pasti Dan gak cuman ditakut Sebenernya sih Pada saat lagi sedih Sakit Atau mulai terharu Seneng Itu keliatan banget Lupita Jong-O adalah salah satu aktris yang paling jago mainin ekspresi Jadi sejalan tuh Directingnya berusaha munculin kesan humanis Acting pemainnya juga bisa memanusiakan karakternya dengan emosi-emosi tadi Dan kesan humanis tuh makin kuat pada saat si Sam ketemu sama Eric Dia juga seorang survivor Secara fisik dia tuh lebih fit Lebih sehat daripada Sam Karena gak sakit Tapi dia tuh lebih terguncang secara mental Dia punya gangguan kecemasan Nah dari mereka berdua inilah muncul drama kemanusiaan yang gue suka banget Apalagi kemistri dua pemainnya sih Lupita Jong-O sama Joseph Quinn tuh bagus banget kan Kuat banget Dan dari mereka berdua tuh akhirnya muncul perasaan hangat Dua orang yang lagi terluka Terus kemudian menemukan satu sama lain Dan dari pertemuan itulah luka masing-masing tuh mulai terobati Itu kuat banget disini presentasi dramanya Dan gak pake embel-embel romance Itu yang gue suka Gue udah was-was gini Ah ini mah horror mainstream Pasti dimasukin embel-embel romance nih Standar ala-ala film Hollywood mainstream lah Dan ternyata gak Sekali lagi ini pure Pertemuan Dua orang yang terluka Yang kemudian saling mengobati luka satu sama lain Dan itu hangat Lu akan menemukan sebuah adegan sebelum klimaks ya Adegan yang melibatkan sulap Gue gak akan spoiler Gue gak akan reveal Tuh ada adegan yang melibatkan sulap Dan itu hangat-hangat Itu manis semangat Gue terharu disitu Dan kemudian endingnya Last shotnya Anji Quietly Day One ini mungkin punya Last shot paling powerful Di antara semua horror yang rilis tahun 2024 ini Yang udah gue tonton ya Yang udah gue tonton Ini salah satu last shot paling powerful Pada saat gue ngeliat last shot itu Terus kemudian Fate to black ya Black out gitu Gue cuman bisa diem gitu Gak bisa berkata-kata Cuman Anji Antara kaget Antara sakit Tapi juga terharu Emosi positif Sama emosi negatif Jadi satu Jadi emang drama kemanusiaannya disini Lebih kuat daripada terornya buat gue Drama kemanusiaan tentang Ya orang-orang yang menemukan lagi Arti kehidupan lah Yang akhirnya memahami lagi Oh ternyata kehidupan ini tuh indah gitu Gak peduli berapapun waktu yang gue punya Ternyata kehidupan ini punya rasa Kebahagiaan yang seharusnya tuh gue nikmatin Intinya sih seperti itu Walaupun dari segi horornya ya sekali lagi ya Gak baru Tapi masih digarap dengan solid banget Score what a quiet place Day One Gue kasih ya 7,5 dari 10 Kalau disuruh ngebandingin Buat gue ini setara sama yang part 2 Yang film kedua gitu sama-sama oke Walaupun gak lagi segar gitu Ini salah satu franchise horor yang paling konsisten ya Tiga film bagus semua Tinggal nunggu A Quiet Place Part 3 Gue yakin pasti akan ada sih ini Mungkin John Krasinski bakal balik lagi Who knows tapi pasti bakal ada Kalau ini bagus juga Top Oke itu saja dari saya Kalau dari kalian-kalian semua Bagaimana silahkan bagiin review lu di kolom komentar Bebas tuliskan apapun itu Dan seperti biasa gue ingetin Jangan lupa like video ini Subscribe SineKrip Dan buat temen-temen yang pengen ngebantu kami Dengan kasih donasi seikhlasnya Ada berbagai cara as always Ada Super Thanks Ada Saveria Ada juga lu bisa join membership SineKrip Sesuai dengan tier pilihan anda masing-masing Dan thank you so much buat temen-temen berikut ini Yang sudah join Besti dan La Familia Tier Besti dan La Familia Sejak lama Thank you so much Dan sampai jumpa di live stream Khusus member hari Sabtu Eh sorry Hari Minggu ya Hari Minggu malam besok Disitu lu bisa menanyakan berbagai macam pertanyaan Nah dulu bisa juga nih Ngisi Q&A yang bakal kita bahas Di live stream besok Lu cek di post community SineKrip Disitu ada Q&A Nah kalau lu mau menanyakan sesuatu ke gua Ke Arya Ke Rangga Ke siapapun Bisa lu tulisin disitu pertanyaannya Oke kalau gitu Gua Rasit Hari Sampai ketemu di review-review berikutnya N restaurant Terima kasih telah menanyakan Dan shote N stand Dijang Dijang Sejap Sejap Vガås Pow Mau Tom